Halo everyone, pada kesempatan kali ini saya ingin mencerai adik saya sendiri pada dasarnya ketika saya di rumah jarang sekali ngobrol serius nah pada kesempatan kali ini saya ingin langsung aja melalui video ini langsung bertanya kepada adik saya ini khususnya mengapa dia ingin menjadi seorang dokter let's find out baru minggu kemarin adik saya ini baru keterima di salah satu fakultas kedokteran yang ada di salah satu universitas yang ada di Indonesia oke, selamat kali, sebagai abang saya ucapkan selamat karena sudah keterima di salah satu fakultas kedokteran namun yang masih ada dalam pikiran abang ini mengapa sih ingin menjadi seorang dokter? kan dokter itu kan sudah banyak dokter umum jadi bisa gak kasih penjelasan, perspektif atau poin penting sih mengapa sih ingin menjadi dokter? oke, pertama dari faktor internal saya menyukai pelajaran biologi, matematika, fisika, kimia all about science dan saya memiliki jiwa sosial yang tinggi wih, jiwa sosial tinggi betul banget itu? betul terus? really? and terus faktor dorongan dari orang tua oke jadi orang tua ingin banget jadi orang tua ingin jadi seorang dokter? dan kebetulan saya mau oke biasanya kebanyakan orang orang tuanya kasih apa tuh anak harus jadi dokter tapi anaknya gak mau kan gitu kan kalau dengan saya kebetulan banget orang tua kasih support orang tua jadi dokter dan kemudian juga saya mau gitu kan oke terus faktor eksternal oke jadi saya mempunyai dua kakak oke dua kakak saya seorang dokter mereka dokter terus ketika di rumah ikar bahan santai-santai gitu kan kakak saya tuh sering berbicara tentang dunia kedokteran sering cerita tentang pasiennya oh aku dapat pasien gini-gini di rumah sakit gini-gini kan nah terus oh dalam hati saya merasa tertarik gitu kan ya sudah familiar lah ya ya familiar gitu kan terus sekarang kakaknya ada gimana kakak saya yang pertama sekarang sedang melanjutkan sekolah dokter spesialis penyakit dalam di Universitas Sriwijaya yang kedua baru saja intensif di rumah sakit Bayangkara, Palembang jadi ke depannya pengen ngikut jejak kakak-kakaknya ya jadi ke depan pengen ngikut jejak kakak-kakak jadi alas menutamanya itu apa karena pengen ngikutnya jejak kakak? enggak itu sebenarnya saya ingin menjadi dokter itu karena kan tuh emang cita-cita ya terus kebetulan saya tinggal di sebuah pulau tinggal di Pulau Belitung jadi di Pulau Belitung ini sangat nginim dokter sangat nginim dokter dan saya ingin mengabdikan diri saya sebagai seorang dokter terus kalau misalnya mau pulang ke Belitung karena ini kan daerah yang daerah pariwisata ya jadi memang niatnya itu kedepannya itu hanya sebagai dokter umum saja atau ingin menjadi dokter spesialis kalau memang spesialis spesialis apa? kalau misalnya ada rezeki dan Allah mengizinkan Allah juga mencuput kembali kan saya ingin melanjutkan menjadi dokter spesialis spesialis apa? saya ingin menjadi dokter spesialis bedah spesialis bedah? oh interesting kenapa? banyak kecelakaan dan kebetulan di Belitung setahu saya cuma ada satu atau dua gitu dokter bedah terus kalau menurut Yulia sendiri nih ciri-ciri dokter yang baik itu seperti apa sih? pertama itu harus siap ya siapa-apanya bisa dalam segala keadaan misalnya lagi di rumah santai rebahan tiba-tiba on call halo bu ada pasien kayak gitu kan harus on call dan kedua saya tuh berharap bisa memberikan pengobatan gratis obatan gratis kepada keluarga Belitung tolong diingat ya pengobatan gratis jadi nanti kalau Yulia udah jadi dokter minta pengobatan gratis please record guys terus apalagi alasannya hanya itu hanya itu ya terus apalagi kalau misalnya apa itu namanya kedepannya nih kan dua kakak udah jadi dokter terakhirnya bakal jadi dokter juga ada niat pengen buka klinik keluarga gitu rumah sekit keluarga ya maybe I think yes ya interesting depends on you your sister and of course their husband keluarga mereka juga ya saya dapat suaminya pengen balik ke Belitung banyak juga yang enggak mau kan karena we are living in the island small island but tinggal di Belitung ini ya enak kalau mencari kedamaian hidup di sini itu ya peace-peaceful karena kita tinggal di kubah we are here sitting down the beach sitting on the beach oke Yulia ini niatnya gak pengen cepat kaya kan no it's not my reason karena punya juga yang orang pengen jadi dokter karena pengen cepat kaya itu ya udah beda mindset nih kalau pengen cepat kaya yang jalanin bisnis aja ya ha 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 kalau misalnya memang membantu orang lain ya sambil bisnis yang lain ya it's okay tapi kalau memang niatnya pengen cepat kaya karena memang jadi dokter ya salah no I see my sister tell me sometimes selerinya not enough selerinya kecil ya yes besoknya dokter masih baru ya memang ya memang begitu karena memang capek sih banyak juga pun tenaga kesehatan ataupun dokter kerjaannya di beberapa rumah sakit ya karena pengen dapat insentif yang lebih gitu-gakanya ya memang gitu lah capek begitu kan siap-siap capek dan ini Yulia memang harus kerja keras ya karena ini kan baru jadi 5 tahun atau 4 tahun lagi begitu kan ya memang kerjaannya kerjaan atau belajarnya itu harus harus maksimal ya maksimal ya targetnya 5 tahun ke depan apakah bakal menjadi wah I'm a professional one I'm a good body maybe yes all guys look my body so fat semoga lah ya 1 tahun karena stress so what will you do if you get stress you eat more so you need to change jadi kalau misalnya stress jangan banyak makan lah kacau oke 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 guys maybe just that's all yes would like to know the information or reasons why you would like to be a medical doctor that's all thank you thank you very much for watching bye 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 bye